Yo guys, balik lagi di channelku, Surya27 Pada video kali ini, aku bakal bermain PKXD lagi Untuk mereview armor yang dipakai oleh kedua orang ini guys Seperti apakah skill armor tersebut? Oke, sebelum aku review armor terbarunya Alangkah baiknya guys, kalian klik dulu di bawah Tombol like-nya guys ya Jika sudah, terima kasih guys, terima kasih banget Oke, kita langsung aja review Nah, ini dia armornya guys, tinggal klik doang Aku suka banget fitur ini guys ya Oke, jadi seperti inilah dia armor terbarunya guys Yang versi Imlek nih ya Aku kurang tahu namanya apa ini guys Karena aku langsung dapet nih sebagai kreator Oke, kalau aku perhatikan armornya ini Keren ya guys ya Seperti pengawal kerajaan gitu guys Atau nggak sebagai penarinya gitu kali ya Wah, yang kayak kipas ini tasnya kah? Atau ini memang baju ya? Oh, tasnya guys Dan kita memang harus pakai ya Kalau nggak pakai, skillnya nggak ada guys Digunakan di luar bakal seperti ini ya Wah, ini adalah armor yang dipakai oleh kakek Zhang ini guys Ini armor seperti dilapisin emas guys ya Kalian lihat rambut ciri kasku ini langsung hilang guys ya Langsung digantikan jadi rambut kayak gini guys Jadi kayak rambutku diikat gitu ya Kalau kita gerak-gerak guys ya Nggak ada efek apa gitu ya Biasanya kan setiap armor itu pasti ada efek gitu guys Kalau yang ini nggak ada guys Oke, kalau kita lihat dari skill Gimana nih guys? 3, 2, 1 Oh, terbang Oke Wih Oh, terbang ke atas gitu doang Hah? Gitu doang kah? Eh, aku naik turun gitu guys Set, coba kita gerak sekarang Gerak Wuhh Kita seperti jadi layang-layang gitu guys Seperti ada avatar di bawah yang mainin aku gitu loh guys Oke Jadi skill armor ini seperti kita menjadi layang-layang ya Oke, ada lentera kita nyalahkan guys ya Aku baca komentar kalian guys Di update kali ini kata kalian kurang meriah guys ya Ya juga sih guys ya Kayak agak kurang banyak gitu ya Lenteranya atau apalah gitu Berarti ini armor seperti armor terbang dong guys Cuman ini lebih tinggi ketimbang armor terbang ya Wah, kalau kita ngeliat pemandangan kota pakai armor ini indah nih guys Apalagi kalau kita bisa gendong orang ya Kita gendong ayang kita gitu kan Kita gendong dari bawah terbang Gimana rasanya yang? Ini anggap ayangku nih Kepalaku Jangan ditekek bang Gitu langsung ayangku bilang guys Oke, sekarang kita bakal coba tes armor terbaru ini di minigame ya Apakah armor ini enak digunakan di minigame guys Dan bisa mengalahkan armor-armor tercepat lainnya Oke, pertama aku bakal coba tes untuk kumpulin buah guys ya Oke, untuk menuju ke sana Lumayan menyenangkan guys ya Kita terbang kayak gini Tapi kayak terbangnya agak lambat sedikit ya Langsung saja kita bakal coba kumpulin buah Apakah enak menggunakan armor ini Kalau kita jalan gak nambah speed ya Seperti kita gak pakai armor nih guys Oke, tapi kalau kita kumpulin buah sambil gunain skillnya Contoh nih ke sana nih Ngumpulin buah Apel sama nanas ini Hmm, lihat tuh Agak lambat gitu gak sih? Kayak kita jalan biasa nih guys Tuh, dan kalau kita pencet skill Apakah kita bisa pencet skill lagi? Gak bisa guys Bener-bener kayak armor terbang ya Cuman ini versi lebih tingginya aja ini guys Kalau armor terbang itu juga sama kayak gini guys Gak bisa dipencet skillnya lagi ya Kalau armor zero gravity kan Kita bisa pencet lagi tuh skillnya guys Jadi kita bisa turunin lagi nih Contoh nih kita mau turun sekarang bisa turun guys Tapi kalau ini kita harus tunggu Waktunya ini habis ya Baru kita bisa turun guys Kalau gak gitu kita bakal melayang di atas terus Kalau kita ke sana ke sini lagi nih Set Contoh kita mau ngambil nanas di sebelah sana Atau gak apel di sebelah sini Oke, agak kesusahan ya guys ya Contoh kalau kita nih Pergi ke sebelah sana menggunakan skillnya Mau ngambil nanas nih contohnya nih Set Oke, lumayan Kok terbangku sekarang ke bawah guys Apa yang terjadi? Kalau kita gerakin maju gitu guys Kita seperti nurun gitu ya Seperti armor zero gravity Berarti buat kalian yang ingin cobain tinggi Berarti kita harus kayak gini guys Kita harus tunggu dulu biar naik ke atas terus Eh, kok gak mau naik? Kok gak mau naik? Malah turun guys Malah turun kalau aku diem Hah, kok jadi aneh sih? Lepak lagi, tet Tadi kayaknya kalau gak salah bisa naik lagi deh guys Kalau aku diamin gitu Kalau aku rasain ngumpulin buah Gak terlalu berguna skillnya guys Kalau aku rasain ya Tapi yang aku rasain lebih menyenangkan guys Ngumpulin buah pakai armor ini Kayak Wah, sambil enjoy gitu kan Ngumpulin buah terbang Wuhuuu Sambil menikmati udara gitu Angin sepoi-sepoi Oke, sekarang aku bakal coba Bermain mini game Crazy Run guys Nah, disitu kita lihat apakah skill armor ini bisa berfungsi di Crazy Run Mari kita langsung aja pergi ke arcade Nah, aku udah berada di dalam Crazy Run guys Mari kita cobain pakai armor terbaru ini Langsung gunain skill Oke, buat lompatin tembok-tembok ini easy ya Oke, kita tinggal kayak gini doang Oh Kita kalau lompat kayak Beneran kayak layangan gitu rasanya guys Kalau kita lompat lagi ya pas menggunain skillnya Contoh nih Set, terbang nih set Contoh kita turun nih set Injek lagi Tes Tuh, kayak terbang lagi guys Oke Iya, dengan easy-nya kita nyampe ke sini Melewati rintangan easy ya kayaknya guys ya Nih, ini apalagi kayak gini guys Yah, easy banget sih Eh, tapi menurun nih menurun Ya ampun Semoga nyampe, semoga nyampe Yah, kurang nyampe guys Sepertinya kita harus lompat dua kali gitu ya Biar bisa kita lewatin tadi tuh guys Nah, kalau kayak gini kita tinggal kayak gini doang Set Oke Wah, enak nih guys Enak nih guys Oke, buat lewatin rintangan Enak nih guys Cuman kita harus butuh pijakan kayaknya guys ya Kalau kita agak menukik gitu Kita harus pijak lagi dikit Set Pasti enak guys Yang kurasain enak sih Cuman kalau dari segi speed Kayak agak kurang gitu ya Oke, gue bakal coba yang armor terbang nih guys Pengen ngerasain perbedaannya gitu Set Nah, kalau armor terbang kan gini nih Nah, kalau armor terbang yang kurasain Kayak agak cepat gitu gak sih guys Tuh Kayak speednya tuh lebih cepat Ketimbang armor yang tadi guys Yang kurasain ya Cuman ini lebih cepat Terbangnya guys ya Cepat berakhir Ketimbang armor terbaru itu Lama dia terbangnya guys Dan jauh lebih tinggi Ketimbang armor terbang ya Kalau aku lepas Malah jadi kayak balon guys Lihat nih Nyangkut di genteng Ini armor apa sih namanya guys Pas kita ke bawah juga Kita bisa pijakan gitu guys Set Kita bisa lompat lagi tinggi Kalau armor terbang kan Dia itu gak bisa pijakin lagi gitu loh guys Gak bisa lompat lagi gitu Dia memang standby gitu Kalau armor terbang guys set Kayak roket gitu lah ya Sekarang kita bakal coba Di praising fun Kita lihat Apakah skill dari armor terbaru ini Berfungsi di praising fun Go Nih contoh nih Kita mau ke atas Yuhuu Tinggal terbang Kita tinggal kesini nih Set Contoh kita lompatin Dari sini kesana Apakah bisa kah Set Oke bisa loh guys Tuh sampai sini bisa Terbang lagi Oke Kita ingin pindah-pindah gitu kan Coba kita sambil terbang Apakah bisa nembak kah Cetet Cetet Oke bisa guys Tuh sambil terbang Aku nembak nih Eh eh Tapi kita harus gerakin ininya dulu ya Bisa nembak Cuman kita harus kayak agak gerakin Arahan ini ya Biar tepat guys Oke Kalau kita gak gunain skillnya Gak berasa kayak pake armor guys ya Bener-bener kayak lompat biasa nih guys Kita ngadalin skill doang Berarti ini ya set Kalau kita pengen naik ke atas Oke gampang ya Pake armor ini Kita tinggal terbang Tuh terbang kayak gini Gampang nih guys Oke buat ngeliat Target-target yang tersisa gitu guys Kayaknya bagus nih guys Tuh contoh nih kita ngeliat Target yang tersisa kan Oke di sebelah sana ada nih Kayak gitu contoh guys Oke di sebelah situ ada nih Kayak gitu ya Oke buat ke atas Gampang pake armor ini Kalau buat cepet-cepetan Apakah bisa ya Contoh Kita cepet-cepet ke sana tuh guys Ngambil bab disana ya Ngambil bab ungu Oh lambat guys ya Oke dari segi kecepatan Agak lambat sedikit nih guys Oke sebelum aku simpulin Apakah armor ini bagus Digunakan di mini game Bagaimana kalau kita cobain dulu ini guys Panjat tangganya ya Dengan menggunakan armor terbaru ini Yang bisa terbang tinggi Seperti ini guys Oke kita bakal pergi ke sana Apakah dengan armor ini Enak main panjat tangga ini guys Loh lagi ada orang bermain nih guys Kita harus menunggu Ah bosanku menunggu Mending turun aja kali ya Lama banget guys Cepetan apa nih Akhirnya Sudah juga nih guys Oke kita bakal coba mainkan Langsung Cetet Oke aku udah siap disini Ini di toko itu Namanya armor apa guys Coba bagi kalian yang tau Coba komen di bawah guys ya Karena Pas aku record ini Armor ini belum dijual guys Oke aku udah mulai langsung Eh kok nyangkut di atas Ya ampun Ya ampun nyangkut disini guys Bisa kayak gini Kelamaan Kelamaan terbang Oke waktunya It It Tidak semudah itu Perguso Nah Oke kalau kita gunain di mini game ini Lumayan nih guys Berfungsi ya Eh 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 Oke jalan 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 Terus pas waktunya habis Terbang Nah gitu guys Cuman tadi Entah kenapa yang di awal tadi Nyangkut di atas Guysnya kayak gini nih Tuh 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 Nyangkut nih Nyangkut nih Oh untung gak Untung gak Eh 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 Oke hampir hampir guys Terbang lagi Terbang 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 Oke Dengan kemampuan terbang tinggi ini Kita bisa melewati rintangan Yang bolong-bolong ini guys Ya karena setiap waktunya habis Bolong seperti ini guys Tuh Oke kalau disini Berguna sih skillnya guys Cuman Sama seperti tadi yang kukatakan Ini agak lambat ya Kecepatannya guys Bahkan aku gak dapet jatuh dari tadi guys Kalau kayak gini Aku mudah banget nih Finish nih guys Aku yakin Percaya gak nih guys Eh Tidak semudah itu Perguso He 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 Bisa gak sih Langsung kesini aja Ih bisa dong Wow What Sohort cut Wow Kukira gak bisa gitu guys Dialangin tembok gitu Tembok gak terlihat Kesimpulannya guys Pake armor terbaru ini Yang kurasain sama Seperti kayak armor terbang sih guys ya Cuman entah kenapa Yang kurasain tadi Pas main mini game Speednya itu lambat guys Tapi kalau dibawa kemana-mana gini Set set Enak sih guys Kita pergi ke kota Pergi ke komplek rumah Terbang kayak gini Enak sih Tuh Tuh Tinggi guys tuh Tinggi banget nih guys Tanpa menggunakan bug Udah tinggi guys Tuh liat guys Kadang-kadang aneh nih tuh Kadang turun lagi kayak gini Tadi gak mau turun guys Aneh kadang-kadang ya Apa mungkin lagi ngebug nih Tadi kan mau tinggi banget tuh Nah sekarang turun lagi nih tuh Aneh Oke pendapatku gitu lah guys Armor ini Skillnya lambat menurutku Tapi kalau dipakai main mini game Bisa banget lewatin rintangan ya Cuman lambat aja sih guys Kalau dari segi penampilan armor ini Menurutku bagus guys Karena ini kayak ada emas-emas gitu ya Ini apakah helmnya terbuat dari emas 24 karat guys Wah mahal nih ya Tapi sayang banget guys Di armor ini gak ada efek khusus gitu ya Entah kita ada efek Warna merah-merah gitu Entah efek pedang-pedang gitu Atau efek percikan emas gitu kan Pertanyaannya sekarang Apakah armor ini worth it buat dibeli Kalau untuk harga dari armor ini Aku belum tau guys Berapa armor ini ya harganya Menurutku sih Lumayan worth it ya Skillnya aku suka banget nih guys Skillnya kayak gini guys Kita bisa pergi kemana-mana gitu kan Tanpa menggunakan sapu terbang Ataupun alat terbang lainnya Seperti layang-layang gitu Jadi kita cukup menggunakan Skill dari armor ini saja guys Dari segi pakaian juga bagus Pas kita terbang kayak ada garis putih nih ya Baru ngeliat aku ada efek nih guys Cuma gitu doang ya Kenapa gak ada efek angin-angin gitu kek Atau gak efek kayak awan-awan gini Sama pas kita mau lompat gitu Kayak ada daun-daun gitu guys Baru ngahku ya baru ngah Oke tapi tetep Aku masih kecewa sama efeknya guys Kurang-kurang berefek ya Nah jadi itulah dia pendapatku Kalau pendapat kalian Bagaimana guys Komen di bawah Komen di bawah